Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan resmi yang banyak sampai di tujuh turunan, amin, darabar, amin Dan sebelumnya kami sudah penuh terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini Guys, ini asli parah banget Hati memang tidak bisa dibohongi Kuasa hukum 02 Yusril Iza Mahendra akui dirinya tidak setuju dengan Gibran jadi cawapres dan itu langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak dan salah satunya adalah Presiden Akal Sihat Rocky Gerung Nah, sementara itu, cawapres Gibran kembali jadi sorotan saat menghadiri sebuah acara di sebuah pondok pesantren dan memberikan pidato singkatnya yang sangat berkualitas atau luar biasa katanya Oke guys, seperti pada video-nya, menitutupkan Let's go! Alhamdulillah kita semakin yakin memenangkan pada presiden hari ini Kita yakinlah yang optimis itu penting Nah, ini anak raja beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para-para ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu-ibu Teman-teman santri sanggwati Sudah pernah menerit ya Program Karena mencukupi pesantren Baikin Para-para geli Para-para penulis-pulis Sudah Paham Tentang Berampur Wao Luar biasa Benuk wordo-bibrad Ya guys Luar biasa Benukunya memang Tak salah pilih guys Wondok-wondok Pesantren Pesantren Termasuk Santri-santri Waktunya Bisa lagi Sia Belum Mesu Indonesia Mas 2045 Menti Yang penting Depo Tangga Lalu apakah semua pemilih Pak Prabowo Gibran adalah hasil kecurangan? Ya tidak Gak mungkin Banyak yang memilih Pak Prabowo dan Gibran Karena memang suka kesana dengan berbagai alasan Tetapi apakah untuk mencapai 58% Suara itu Dan menang Di seluruh provinsi kecuali dua provinsi Tidak mungkin tidak ada kekuatan yang luar biasa Pak Ngomong kosong Itu dari sisi itu Jadi kalau soal MK Kita hanya berharap Bahwa Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi Melihat bahwa negara ini ada di persimpangan Antara negara hukum dengan negara kekuasaan Kalau dulu mafia-mafia bisa dikendalikan penguasa Sekarang mungkin penguasanya adalah mafia Mau kepada siapa lagi kita berharap Karena pada akhirnya yang bisa memenangkan konsertasi Yang menguasai anggaran negara Yang mempunyai jejaring menggerakkan kekuasaan Yang bisa memobilisasi konglomerat Ya ya betul Di luar itu tidak bisa Pak Ada kata saya Gibran Saya akan bersikap seperti ini Itu baru logis Jadi yang saya ucapkan adalah Ada kata saya Gibran Saya memilih Saya tidak akan maju Karena saya tahu Bahwa Putusan ini problematik Itu saya kira yang dibayangkan kembali oleh Yusir Secara tidak sadar Dia ucapkan di Mahkamah Konstitusi Tapi konsekuensinya Dia mesti keluar dari tim pembela hukum Prawo kan Karena orang akan lihat Kalau begitu ada dua Yusir sekarang Kalau begitu apa argumennya yang dia pakai Jadi walaupun itu sebetulnya kesadaran Yang tiba-tiba jadi dilema pada Yusir Dia menyebutkan secara moral itu tidak layak Tetapi mesti diterima sebagai fakta hukum Loh kenapa pada waktu Soeharto dia mengatakan Koyang moral yang betul Dua ada Ada seorang pakar Untuk Tantanggara Yusril Izam Hendra Dia di dalam wawancara Dan di berbagai media Dia mengatakan bahwa Putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu Cacat hukum secara serius Bahkan mengandung penyelundupan hukum Karena itu Dia berdampak panjang putusan MK itu Sebab itu Saudara Yusril mengatakan Andaikan saya Gibran Maka saya akan meminta kepada dia Untuk tidak maju terus pencawa presannya Itu hal yang kita ingatkan juga pada Yusril Mahkamah Konstitusi Supaya moral itu Tapi Yusril sekarang marah-marah Gibran ya Yang menyangkut kecurangan politik Jadi kelihatannya Yusril akan jadi faktor yang justru Melemahkan posisi 02 Maka saya ingin supaya Yusril Supaya dia berhenti sebagai lawyer Supaya dia bisa mempersiapkan moral dia Dan lakukan aja konfresi Bersubah saya mundur dari tim hukum Karena saya merasa bahwa moral saya itu Tidak boleh saya dagangkan Hanya untuk kepentingan Gibran Nah itu kan Bisa dikontra dengan pertanyaan Mungkin dikontrakan yang mulia Nanti pendapat Yusril itu bisa dipakai Sebagai kelemahan argumen dari Prabowo Dari tim 02 kan Itu bahayanya tuh Jadi Yusril mesti mundur aja Kalau saya undurkan nanti Anies dan Ganjar Bikin semacam klausul baru Untuk menunjukkan bahwa Yusril memang tidak berhak Karena dia punya dilema moral Kan itu dasarnya kan Maka hakim akan memperkuat Justru 01-03 Maka Prabowo akan melemah di situ Ucapannya dia menyatakan bahwa Ya kalau dia jadi Gibran Dia akan mengundurkan diri Karena walaupun Walaupun dilautkan oleh makamah konstitusi Tapi kalau sekarang kemudian Dia tetap membela Gibran Terus apa Siapa yang dia bela Atau dia jangan-jangan Sama dengan tuduhan dari pasal Yang dia bela adalah sakunya Kantongnya Biar gak kosong Itu yang dia bela bukan Gibran Ya gak guys Buat negara harus diselamatkan Dengan aspek moral Bersama dengan aspek Legal formal Yang ketiga Dia sebagai tokoh politik Memimpin partai Yang juga gak 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 Bermasalah elektronitasnya Tetapi Saya tetap anggap Justru punya potensi Untuk jadi pemimpin Kalau gagal kemarin Di tempat Prabowo Mungkin di masa depan Dia masih bisa Memimpin Indonesia Gibran Karena terindikasi kuat Cacat legal Cacat moral Cacat administrasi Dan cacat etika Ya Justru akhirnya mengakui Bahwa Pencalonan Gibran Itu Dia punya problem moral Dan itu Dia waktu itu Menyebutnya sebagai Penyeludupan hukum Kata dia Waktu itu Kalau saya jadi Gibran Saya Mengundurkan diri Walaupun Diloloskan Mahkamah Itu menarik Pada Pada posisi Yusil Apakah dia seorang akademisi Apakah dia Seorang Etikus Atau apakah dia Seorang Pemain politikan Yang disitu Lingkaran Setanya Si Yusil Tapi kita lihat dulu Konsistensi dari Yusil Kalau dia mau konsisten Bahwa Seandainya dia Playing sebagai Bermain sebagai Gibran Dia akan muncul tuh Hal yang setara Dengan apa yang Dia lakukan Sebetulnya Di 1998 Presiden Suharto mundur Ini adalah Harus dilaksanakan Pemilu ulang Pemumutan suara ulang Paling lambat 26 Juni Yang hanya Diikuti oleh Juni Juli Agro September Oktober Pelatiikan Oktober Masih panjang waktu ya Nah kalau itu konsisten Mestinya Yusil juga Datang dengan Agumen yang sama Bahwa Suharto Tidak mungkin mundur Karena secara hukum positif Dia tidak bikin secara apa-apa Tidak pernah diadili Tidak pernah membuat Penanggaran konstitusi Bahkan Dia dipilih 80% Pemilihan terakhir Jadi Presiden Suharto Sangat kuat Secara Norma moral Norma hukum Tetapi lemah secara moral Yang pertama adalah MK diminta Untuk membatalkan Semua keputusan KPU Yang dibacakan Tanggal 20 Maret 2024 Berkait dengan Hasil Pilpres maupun Pilek Kelihatannya Pilema itu ada pada Sebenarnya Yusri Walaupun kita duga Sebetulnya Yusri dalam hati Lebih baik Diulangi lagi Supaya Yusri masih bisa Jadi calon presidenya Prabowo Kan sebetulnya Itu yang tidak bisa Kita ucapkan Walaupun kita kenal Saya bertahun-tahun dengan Yusri Dan saya tahu Cara berpikir Dia tajam itu Nah kadang-kadang Dia jadi tumpul Karena mesti memilah Antara dia sebagai Etikus Karena punya pengalaman Etik Dengan order baru Yaitu Mendorong perubahan politik Kendatisoh Harto Tetap kuat secara hukum Jika Jokowi Kusurkan Kibrat Pasti yang uring-uringan pertama Adalah Yusril Lalu Erlangga Lalu Erich Tokir Jadi semua ini Mahkamah Konstitusi Jangan kita kedapkan Seolah-olah Cuma persaingan Dalil hukum Di belakangnya Ada situasi politik Yang terbawa Di dalam Pendalilan Di Mahkamah Konstitusi Tidak yakin Dalam waktu 20 menit 15 menit Itu Bisa menggali Secara lebih Dalam Tentang Dugaan Keturangan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 Yang terstruktur Sistematis Dan masif Jadi kelihatannya Pak Yusril mustinya Konsisten ya Gue katakan Seandainya saya Gibran Saya akan mundur Dan karena itu Saya mesti katakan Saya mengerti Problemnya Mahkamah Konstitusi Bahwa ada Medua disitu Gibran Diajukan tanpa moral Tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi Sudah final Nah saya akan Memfinalkan Akhemen saya Maksud saya Undur Sebagai tim hukum Prabowo Kan itu Lebih lega Ya betul Oke mantap Luar biasa Ini benar-benar keren Tapi Tanyakan dulu Sama Pak Yusril Apakah dia mau Mundur dari Pengacaranya Gibran Atau gimana Nah itu Tapi guys Apa yang disampaikan oleh Bung Ruki Geroni Ada benarnya juga Andaikan Yusril itu Mau memundurkan diri Sebagai lawyernya Pak Yusril Itu akan mengangkat Elektabilitas dia lagi Nanti Bisa jadi dia Ditonton berikutnya Untuk menjadi pemimpin Di Indonesia ini Menjadi presiden Atau wakil presiden Atau gimana Begitu ya Tetapi dengan adanya Tindakan yang diambil Oleh Pak Yusril saat ini Yang tadinya Beliau menolak Gibran Menjadi jawab pres Dan akhirnya Sekarang Malah setuju Dan malah ikutan Menjadi lawyernya Atau pembela Di Mahkamah Konstitusi Nah itu Akan menjadi Buruk elektabilitasnya Bagi Rakyat Indonesia Saya yakin itu Dan saya juga setuju Dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ruki Geroni Guys Gimana pendapatnya Tolong disampaikan di kolom film ter Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi